Hai yin itu adalah orang yang memiliki ketenangan, keteduhan baik lahir maupun batin. Teduh dan tenangnya lahir itu akibat dari batin. Orangnya tuh ajeg, tidak labil, tidak gampang marah, tidak temperamental, tidak mudah celetak-celetuk, semua tindakannya itu benar-benar terkendali, benar-benar penuh pertimbangan sehingga lahirlah keteduhan, kesejukan. Sikapnya itu membuat orang jadi ingat ke Allah. Sikapnya itu membuat orang senang kepada perdamaian. Sikapnya itu membuat orang senang kepada kebaikan. Tenang, bicaranya tidak banyak. Tapi setiap bicara, Perkataannya itu benar. Tidak ada Tidak ada Kotor Tidak ada sia-sia Disingkat apa? Ya itu karangan aja hadirin tidak apa-apa. Supaya gampang diingat. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang tenang, Aja, kalem, Tidak cengengesan, Tidak centil, Tidak reaktif, Semuanya. Tapi tidak juga jaim. Ketenangan itu datangnya dari mana? Tenang itu datangnya dari Allah Bidriqrillah Tatma'innul kulub Hatinya orang yang hayin Itu sangat banyak berjikir kepada Allah. Karena orang yang berjikirlah Orang yang akan dikaruniai ketenangan. Tapi itu dia jikir sambil marah Astagfirullahaladzim 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 Kamu ini Itu baru di mulut tadi. Orang yang jikirnya asli Itu sampai hatinya tingkat yakin ke Allah. Wah gimana nih barang-barang naik Hatinya yakin Yang membagikan rejeki adalah Allah. Naik turun harga Itu ma'udusan dunia. Yang penting kita Masa nantiasa terjamin oleh Allah SWT. Kang Akang dihina orang Hati Langsung ke Allah. Derajat itu yang nentukan Allah. Allah yang memuliakan Allah yang menghinakan Walaupun dihina oleh manusia Habis-habisan Kalau dia dimuliakan Allah Tetap mulia. Mbak Itu suaminya tuh mbak Saya lihat disana tuh Megang-megang perempuan Bahkan kelihatan meluk Dan mangkuk Karena itu Bayi perempuannya Alhamdulillah Pasti pikirannya kemana aja Kan bayi juga perempuan Kalau wanita ya Langsung ingat Allah Ya Allah Engkau lah yang maha kuasa Yang menyaksikan segala galanya Saya berlindung kepadamu Dari segala dusta Fitnah Kebohongan Tetap cari seribu satu Alasan berbaik sangka Kenapa? Karena Allah Menyukai orang yang berbaik sangka Tidak kemakan Oleh Gosip-gosip Dari orang selewat Yang tidak jelas Allah lagi Allah lagi Allah lagi Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya